Intro Indonesia boleh berbangga hati memiliki musisi handal seperti Haji Roma Irama. Karir yang dibangunnya perlahan mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat pencinta dangdut Indonesia. Lebih dari 90 album, 32 soundtrack film yang ia buat, dan 22 judul film yang ia perankan sukses melambungkan namanya di Belantika Musik dan Film Tanah Air. Roma Irama atau yang akrab di Sapa Bang Haji ini pun terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan masa. Seperti apa Roma Irama sesungguhnya? Berarti kita harus melangkah terus ke depan. Raja Dangdut Indonesia, siapa lagi coba? Beliau yang mempopulerkan Dangdut dan selain itu beliau juga yang memberikan dakwah pada Dangdut. Di samping saya sudah hadir Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sejak kecil ya suka musiknya itu? Ya. Kenapa itu? Itu ya gifted lah ya. Memang sudah-sudah pemberian anugerah Allah. Lagu yang dipilih sejak kecil apa itu? Saya suka lagu barat, lagu India, suka menyanyikan juga lagu Jepang. Oh iya? Lagu-lagu daerah. Lagu barat? Sama dulu waktu kecil? Ya. Mungkin boleh satu penggal atau dua penggal gitu? Ya coba-coba di FF. Jepang. Sambung v��ah-coba di Jes omdat Saya berdiri dan 패b. Ke Anda tanya saja di resort Ni. And so I beg you Let it be me Gitu aja deh Bang Roma, katanya dulu kan nakal waktu kecil Senakal apa ya? Nakalnya sering bolos Bukan kenakalan yang macam-macam Bolosnya kenapa itu? Sering bolos karena Karena aktivitas musik Sehingga Gak sekolah Misalnya karena latihan musik, karena touring Kemana-mana Jadi sekolahnya terganggu Tapi kan sampai berantem itu katanya Jotosan juga gitu Kalau fighting berantem dulu memang asik ya Asik? Gak berantem kayak sekarang Ini risikonya mati Tapi dulu berantem itu kayak sport gitu Jadi Memang ada sportivitas Misalnya gak keroyokan gitu Kalau Satu geng ketemu geng lain Diadu duel satu-satu Kan Bang Roma selalu memimpin diantara temen-temennya Itu memang alami begitu saja Atau memang ada trik khusus gitu? Memimpin juga Talented ya Sesuatu talent yang Yang memang inherent gitu Gak bisa Gak bisa Gak bisa dibuat-buat gitu Tahun tujuh puluhan Bang Roma kan konser di Ancol Bersama bandnya Dan itu ujung-ujungnya Kisru Itu kenapa ya? Karena saya komit untuk Berdakwah dalam musik Tahapannya saat itu Bagaimana saya mengutarakan salam Di dalam panggung musik Karena saat itu Antara agama dan musik itu Ada satu gap yang sangat dalam sekali Jadi tidak bisa kita Jangankan Membawakan hadis atau ayat Tapi salam saja itu Ditabukan di pintas musik Makanya saya mulai dari salam Saya coba di Ancol pertama kali Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka berterbanganlah sendal-sendal itu Berterbangan macam-macam Ada makin juga? Ya ada makin-makin lah Emang lukerah masjid disini gitu Itu Pak Roma gimana responnya? Ikut marah atau diam saja? Satu saat Setelah salam ini berhasil Tersosialisasi Maka di panggung itu Assalamualaikum sudah Sudah terbiasa Terbiasa Bahkan itu sampai sekarang orang Assalamualaikum di pentas itu Sudah merupakan sesuatu yang biasa Setelah menyampaikan salam Saya bersama menyampaikan hadis Hadis nabi Nah tiba-tiba ada satu orang Di bawah Teriak Menghina Bukan menghina Roma Tapi dia Menghina Islam Nah karena itu Karena saya saat itu masih muda Saya lompat itu Lompat ya? Saya lompat Lepas gitar Kejar orang itu Nah saat itu Di belakang saya Ada temannya Pake golok gitu kan Mau bacok gini Tapi pemain mandolin kami Ajit Nasir namanya Cepat pukul dia Pake stand mic Pukul dia pakai stand mic gitu Sehingga Dia roboh Apalagi dulu Pernah yang namanya rock sama dangdut Dan ini kan Konfrontasi Bukan hanya di media, tapi sampai fisik di panggung-panggung. Jadi kalau rock tampil di panggung, dilemparin batu sama dangduters. Begitu kalau dangdut pentas dilemparin batu sama rockers. Jadi tahun 89 kalau nggak salah, rock dan dangdut didamaikan sama Bung Yapto. Kita bikin kolaborasi pentas barang, konser barang. Dangdut diwakili oleh Soneta Group, rock diwakili oleh God Bless. Disitu kita lepas merpati. Oh, perdamaian. Sejak saat itu sampai sekarang dangdut sama rock, damai. Luar biasa. Saya penasaran begini, kenapa Bang Roma itu selalu identik. Setiap lagunya itu ada dakwahnya. Itu memang disengaja, dan apa yang memotivasi itu? Soneta saya declare sebagai The Sound of Muslim pada 13 Oktober tahun 1973. Dulu tuh musik itu, musisi maksud saya, identik dengan drunk, identik dengan free sex, identik dengan tarikus sholah. Artinya nggak pakai sholat-sholatan gitu ya. Ini meresahkan. Jahiliyah benar. Jahiliyah. Sehingga doa-doa saya pada saat itu, Ya Allah, seandainya engkau tidak menghindarkan aku dari kemaksiatan ini, maka cabutlah bakat musikku dari dadaku. Tapi seandainya musik ini bisa aku bawa kepada keridoanmu, bimbinglah aku. Nah, jadi sejak saat itu, saya kumpulkan Soneta Group. Delapan orang formasnya waktu itu. Kita bertekad untuk menjadikan musik ini satu medium. Bukan hanya media komunikasi, media untuk unity, media edukasi, bahkan media da'wah. Kita komit. Oleh hari ini, kita vissebidil hak, vissebidillah. Sejak saat itu, ya kita tegakkanlah Soneta The Word of Muslim. Alhamdulillah. Saya berdakwah di dalam musik dengan satu keyakinan bahwa semua kita manusia punya sense of art. Punya sense of music gitu ya. Jadi, akan lebih mudah disentuh manusia itu dengan nasihatnya hasil dalam musik. Dan ini memang, berdasarkan observasi yang saya lakukan, efektif. Banyak orang yang berubah dengan musik. Pertanyaannya, jika sukses itu hak semua orang, tentu disertai dengan usaha dan doa. Tapi di dalam langkah awal itu, jika kita mengalami kegagalan, itu bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri kita untuk tetap berusaha untuk mencapai sukses tersebut. Saya pernah bikin lagu judulnya Banyak Jalan Menuju Roma. Tapi bukan Banyak Jalan Menuju Roma Hirama bukan? Banyak Jalan Menuju Roma, gini kan? Bila engkau gagal, mencapai cita-cita, coba lagi dan coba lagi. Bila engkau gagal, di dalam satu cara, cari lagi cara lainnya. Karena ada satu rumus, manjada wajat, barang siapa yang mencari dia akan dapat. Tapi syaratnya dua, pertama giat, yang kedua tidak putus asa. Kalau dua hal ini kita lakukan, rumus itu akan berlaku, manjada wajat. Barang siapa yang mencari dia dapat. Terima kasih Bang Roma atas inspirasinya. Selalu ada cara untuk menyampaikan kebaikan. Selalu ada cara untuk menyampaikan dakwah. Bang Roma tadi telah mencontohkan. Dan kita masih ada satu narasumber lagi. Dan kisah yang seru lagi, tentunya lebih ajaib. Selalu ada keajaiban. Terima kasih.